Bahkan Yesus kalau melakukan sesuatu pun, itu mempunyai tujuan untuk menginspirasi. Kenapa dia membangkitkan seorang pemuda yang mati? Dinain, nain itu nama desa. Bukan sekedar ingin menunjukkan hebatnya dia. Dia jauh lebih hebat dari sekedar membangkitkan orang mati, karena dia juga Allah. Tetapi dia ingin menunjukkan kepada orang-orang di situ, supaya mereka tidak takut pada kematian. Supaya mereka tidak khawatir, tetapi mereka mempersiapkan hidup mereka untuk suatu saat dibangkitkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena rupa-rupanya, itulah dasar dari pewartaannya. Yohanes Christos Tomus juga melakukan hal yang sama. Saya senang sekali membaca kisah singkat dari Yohanes Christos Tomus. Dia kalau berbicara itu membuat orang merasa hidup di dalam pengalaman yang sedang dikatakannya. Betapa indahnya dan seharusnya semua pembicara, semua orang yang berkotbah, praktisnya adalah para imam, atau siapapun yang membawakan renungan, mempunyai idealitas menjadi seperti seorang Yohanes Christos Tomus. Orang berjumpa dan orang mendapatkan harta surgawi ketika mendengarkannya. Semoga Tuhan membantu kita untuk melanjutkan sabda bahagia ini. Orang-orang bijaksana akan bersinar seperti cahaya langit. Dan yang menuntut banyak orang kepada kebenaran akan bersinar laksana bintang untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari terkasih, hari ini adalah peringatan wajib Santo Yohanes Christos Tomus. Christos Tomus berarti emas, mulut emas. Yohanes Christos Tomus disebut sebagai pujangga atau uskup yang bermulut emas karena dari mulutnya keluar sabda-sabda dan juga keluar firman dari Alkitab yang diterangkannya dengan sangat baik. Marilah kita nyatakan tobat untuk mempersiapkan diri kita memasuki Ekaristi ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa. Geran dan perkataan dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita kehidupan yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Christos kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Bapak yang Maha Kuasa, Engkau menyatakan melalui Rasul Paulus, kalian semua adalah tubuh Kristus dan masing-masing adalah anggotanya. Dan kau menentukan tiap-tiap orang sebagai Rasul, Nabi, dan pengajar. Berikanlah bagi kami karunia-karunia utama dan jiwa misioner dalam pelayanan firman. Demi Christos, Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Surat Pertama Rasul Paulus kepada Jemaat di Korintus. Saudara-saudara, sebagaimana tubuh itu satu, meskipun anggotanya banyak, dan semua anggota itu sekalipun banyak, merupakan satu tubuh saja. Demikian pula Christos. Sebab, kita semua telah dibaptis dalam satu roh, menjadi satu tubuh. Dan juga diberi minum dari satu roh. Entah kita orang Yahudi, entah bukan Yahudi, entah budak, entah orang mereka. Sebab, tubuh tidak berdiri atas satu anggota saja, tetapi atas banyak anggota. Kalian semua adalah tubuh Kristus, dan masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menentukan beberapa orang di dalam jemaat. Pertama sebagai Rasul, kedua sebagai Nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya, ia menentukan mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan jisat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berbicara dalam bahasa roh. Adakah mereka semua Rasul, atau Nabi, atau pengajar? Adakah semua mendapat karunia untuk mengadakan jisat? Atau untuk menyembuhkan? Atau untuk berbicara dalam bahasa roh? Atau untuk menaksirkan bahasa roh? Maka, baru salah untuk memperoleh karunia-karunia yang utama. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mas Murtanggapan dengan referen, kita ini umatnya, dan kawanan gomba gembalaannya. Kita ini umatnya, dan kawanan gomba gembalaannya. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kehadapannya dengan sorak-sorai. Referen, kita ini umatnya, dan kawanan gomba gembalaannya. Ketahuilah, bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita. Kita ini umatnya, dan kawanan gomba gembalaannya. Referen, kita ini umatnya, dan kawanan gomba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya, dengan nyanyian syukur. Masuklah ke pelatarannya, dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya, dan pujilah namanya. Referen, kita ini umatnya, dan kawanan gomba gembalaannya. Sebab Tuhan itu baik, pasti setianya, untuk selama-lamanya, dan kesetianya, tetap turun-temurun. Referen, kita ini umatnya, dan kawanan gomba gembalaannya. Haleluya, 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 Seorang Nabi besar, telah muncul di tengah kita, dan Allah mengunjungi umatnya. Haleluya, Haleluya, Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, pergilah Yesus ke sebuah kota, bernama Nain. Para murid, serta banyak orang pergi bersama dia. Ketika ia mendekati pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, yaitu anak laki-laki tunggal, seorang ibu, yang sudah canda. Banyak orang kota itu menyertai janda tersebut. Melihat janda itu tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasih. Lalu Tuhan berkata kepadanya, jangan menangis. Dihampirinya usungan jenasa itu dan disentuhnya, maka para pengusung berhenti. Tuhan berkata, Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah pemuda itu, duduk dan mulai berbicara. Yesus selalu menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah mengunjungi umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus ke seluruh Judea, dan ke seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, pewartaan harus terus terjadi. Renungan-renungan harus setiap kali didengarkan oleh manusia. Sebab pada hakikatnya, orang tidak mempunyai kemudahan untuk merenungkan dirinya sendiri. Seperti kita membutuhkan kaca sebagai reflektor, proyektor, maka kita juga membutuhkan refleksi, proyeksi. Refleksi dan proyeksi ini bisa kita temukan ketika kita mendengar inspirasi-inspirasi dari orang banyak. Kalau kita hanya mendengar suara hati kita saja, kita senang berkanjang di dalam doa, tapi kita tidak pernah mendengarkan firman, mungkin bahasa-bahasa doa kita itu adalah kebutuhan kita sendiri. Atau kalaupun kita senang memikir-mikirkan sesuatu, melakukan sesuatu sendiri, barangkali dengan cara itu kita bisa menikmati hidup, tetapi hanya sebentar saja. Karena kemudian kita akan diganggu oleh peristiwa-peristiwa hidup kita yang tidak terjawab. Atau peristiwa-peristiwa yang kita pertanyakan. Hakikat manusia sebagai mahluk sosial adalah bertemu dengan orang lain. Dan ketika bertemu dengan orang lain itulah dia mendengarkan inspirasi-inspirasi. Sayangnya kita tidak bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita tidak pernah berjumpa muka dengan muka dengan dia. Kita tidak pernah mengobrol dengan dia. Obrolan kita adalah monolog, yaitu ketika kita berdoa ngomong sendiri. Apa yang bisa membuat kita seperti ngobrol dengan Tuhan? Seperti berbicara dengan Tuhan. Ya, melalui inspirasi Alkitab. Kalau inspirasi Alkitab menjadi agak sulit, sebetulnya tidak sangat sulit ya, agak sulit kita pahami, maka kita membutuhkan seorang penerjemah. Kita membutuhkan seorang inspirator, seorang yang mampu menerjemahkan isi Alkitab itu dan membawa kepada kehidupan kita sehari-hari. Nyocokin. Dengan mendengarkan, kita mendapat inspirasi. Oh, barangkali hari ini tidak menjawab pengalaman saya. Besok juga masih belum menjawab. Tapi adalah dalam seminggu itu, Oh, ini cocok nih sama saya. Orang biasanya suka mendengar sesuatu yang cocok dengan dirinya. Padahal sebetulnya, cuma peristiwanya aja yang belum datang. Dia cocok nih, cocok nih, cocok banget nih. Saya lagi kekurangan duit. Tapi Tuhan berkata, Jangan khawatir, cocok banget buat saya. Hari ini kamu kekurangan duit. Besok mungkin kita bermasalah dengan orang-orang di rumah. Bermasalah dengan relasi. Atau bermasalah bukan hanya dengan ekonomi, tapi masalah-masalah badan, fisik, dan lain sebagainya. Maka ketika mendengarkan firman, jangan membuat firman itu seperti obat tidur. Karena Anda tidak bisa tidur, Anda mau tidur segera, instantly. Lalu Anda ingin tidur saat itu dan meminum obat tidur. Tapi jadikanlah itu sebagai semacam vitamin. Vitamin jiwa. Sehingga ketika kita tidak mengalami apa-apapun, dengarkanlah. Barangkali melalui pendengaran itu, suatu ketika inspirasi datang, dan kita akan mengalami pencerahan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman-firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita tentang hal itu. Bahkan Yesus kalau melakukan sesuatu pun, itu mempunyai tujuan untuk menginspirasi. Kenapa dia membangkitkan seorang pemuda yang mati di Nain? Nain itu nama desa. Bukan sekedar ingin menunjukkan hebatnya dia. Dia jauh lebih hebat dari sekedar membangkitkan orang mati, karena dia juga Allah. Tetapi dia ingin menunjukkan kepada orang-orang di situ, supaya mereka tidak takut pada kematian. Supaya mereka tidak khawatir, tetapi mereka mempersiapkan hidup mereka untuk suatu saat dibangkitkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena rupa-rupanya, itulah dasar dari pewartaannya. Yohanes Kristus Tomus juga melakukan hal yang sama. Saya senang sekali membaca kisah singkat dari Yohanes Kristus Tomus. Dia kalau berbicara itu membuat orang merasa hidup di dalam pengalaman yang sedang dikatakannya. Betapa indahnya. Dan seharusnya, semua pembicara, semua orang yang berkotbah, praktisnya adalah para imam, atau siapapun yang membawakan renungan, mempunyai idealitas menjadi seperti seorang Yohanes Kristus Tomus. Orang berjumpa, dan orang mendapatkan harta surgawi ketika mendengarkannya. Semoga Tuhan membantu kita untuk melanjutkan sabda bahagia ini. Tuhan memberkati. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini wafatmu Tuhan kami wartakan hingga engkau datang. Marilah berdoa. Allah Bapak sumber belas kasih abadi, kami bersyukur atas sakramen yang telah kami sambut pada peringatan Santo Yohanes Kristus Tomus ini. Teguhkanlah kami dalam cinta kasihmu, jadikanlah kami saksi, saksi setia putramu yang menuntun dunia menuju kehidupan abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Allah yang maha baik memberkati kita, hidup, keluarga, pekerjaan, dan putra-putri kita. Dalam nama Bapak dan putra dan roh kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita diutus. Amin.